Selamat pagi anak-anak Kita teruskan materi pelajaran kita Kopling Judul pembahasan pada saat ini adalah Cara kerja kopling Sebelum kita jelaskan bagaimana proses Kerja sistem kopling ini Mari kita perhatikan gambar berikut Plat kopling ini Bersama Tutup kopling ini Ditekan Dijepitkan ke flywheel Sehingga tenaga putar mesin Akan Memutar plat kopling ini Sehingga Porous input shaft akan ikut berputar Tenaga putar mesin sampai ke roda belakang Sehingga roda belakang Akan Berputar sehingga kendaraan jalan Nah Pada posisi Pegas ini ditekan Sehingga tidak ada penekanan pada plat kopling Sehingga plat kopling ini Bebas Nah akhirnya Tenaga putar mesin Sampai ke flywheel Plat kopling ini Tidak akan ikut berputar Sehingga input shaftnya Tidak berputar Tidak ada tenaga memutar Gigi Dan tidak ada tenaga lagi Untuk memutar Differential sampai ke roda belakang Proses Untuk menekan ini Menggerakkan kopling ini Ada dua cara Yaitu Satu Dengan cara Cara kerja Mekanis Cara kerja kopling Tipe kopling mekanis Ini dia Gambarnya Tipe mekanis ini Kita lihat Komponennya Dan cara kerjanya Pada saat pedal Klos dipijak Maka Tali klos Ini menggunakan tali klos Akan menarik Tuas penggerak Penekan Lahar klos Ya Tuas penggerak ini Ditarik Dan menekan Lahar klos Lahar klos Akan menekan Pegas diafragma Maka gaya Pegas diafragma Akan berlawanan Ke arah keluar Sehingga Plat kopling Tadi Akan Bebas Tidak dalam keadaan terjepit Nah pada saat itulah Tenaga mesin Terputus Disitulah terputus Sehingga tidak Jalan Roda-roda Belakang Atau Kendaraan Tidak Jalan ke depan Pada saat Pedal Klos Dilepas Maka Gaya Tarik Tali klos Ini Akan kembali Ketempat semula Sehingga Dia tidak menekan Lahar klos Lahar klos Tidak menekan Plat Diafragma Diafragma Kembali menjepitkan Plat kopling Ke Playwell Sehingga Tenaga putar Mesin Yang Diteruskan Ke Playwell Akan Diteruskan Tenaganya Ke Transmisi Ke Diferensial Dan Roda-roda Belakang Sehingga Tenaga Mesin Sampai Ke Roda Dan Kedaraan Jalan Inilah Tipe Daripada Mekanis Dia Menggunakan Tenaga Oleh Kaki Pijakan Kaki Nah Komponen Komponen Nanti Ini Kamu Lihat Ya Pedal Klos Ya Kabel Atau Kabel Klos Tali Klos Tuas Pembebas Lahar Klos Disini Dan Diaprak Puma Disini Ada Baut Penyetel Tuas Pembebas Klos Tidak Boleh rapat Dan tidak Boleh Terlalu Keras Disini Juga Ada Baut Penyetel Tinggi Pedal Klos Terhadap Lantai Nah Disini Juga Tidak Boleh Terlalu Longgar Pedal Klos Ini Nah Itulah Cara Kerja Kopling Sebaiknya Nanti Baca Cara Kerja Mekanis Di dalam Materi Pelajaran Kita Selanjutnya Kita Lihat Yang Menggunakan Hidrolik Yang Menggunakan Hidrolik Ya Ini Yang Menggunakan Hidrolik Ini Pada Saat Pedal Klos Dipijak Maka Tuas Pendorong Silinder Ini Master Silinder Master Silinder Ini Mendorong Minyak Yang Ada Di Dalam Silinder Ini Dari Mana Minyaknya Datangnya Dari Reservoir Master Silinder Keseluarannya Ini Master Silinder Ini Reservoir Nah Minyak Ini Ditekan Ada Tenaga Hidrolik Atau Tenaga Minyak Ini Diteruskan Ke Pipa 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 Hidrolik Hidrolik Pipa Klos Seterusnya Di bawah Ini Ada Silinder Klos Nah Ini Silinder Klos Ini Master Silinder Nah Selanjutnya Master Silinder Ditekan Ditekan Tenaga Minyak Itu Diteruskan Ke Silinder Klos Silinder Klos Ini Mendorong Puslot Ini Tuas Puslotnya Tuas Pendorong Mendorong Tuas Pembebas Tuas Penggerak Lahar Klos Nah Ini Dia Tuasnya Dan Lahar Klosnya Di dalam Lahar Klos ini Ditekan Lahar Klos Menekan Diafragma Sama Seperti Mekanisme Sistem Mekanisme Serta Tadi Nah Setelah Ditekan Maka Pelat Penekan Tidak Terjepit Atau Bebas Terhadap Flywheel Nah Tenaga Putar Mesin Yang Diteruskan Ke Flywheel Tidak Akan Diteruskan Tenaganya Ke Transmisi Propeler Saf Diferensial Dan Roda Tenaganya Nah Selanjutnya Bila Lahar Bila Pedal Klos Dilepas Maka Tenaga Minyak Tekanan Disini Tekanan Minyak Hidroniknya Ini Tidak Ada Tenaga Mendorong Silinder Silinder Ini Tuas Ini Atau Tuas Pendorong Tidak Ada Sehingga Kembali Ketempat Semula Tidak Ada Yang Menekan Tuas Tidak Ada Yang Menekan Larklos Pegas Diaframa Tidak Ditekan Maka Diaframa Kembali Bekerja Menekan Plat Kopling Plat Kopling Terjepit Keplewel Sehingga Tenaga Mesin Yang Diteruskan Keplewel Akan Diteruskan Tenaganya Ketransmisi Kepropeller Shaft Eferensal Dan Roda Roda Akan Meneruskan Putaran Sehingga Kendaraan Jalan Itulah Cara Kerja Secara Singkatnya Lihat Nama Materi Cara Kerja Daripada Sistem Hidrolik Nah Di dalam Penggerak Di master Silinder Ini Tenaga Untuk Mendorongnya Ini Oleh Pijakan Kaki Bagaimana Supaya Ringan Dibantu Oleh Ada Disini Disebut Dengan Boster Ada Disini Dinamakan Boster Inilah Boster Silindernya Untuk Membantu Tenaga Meminjak Close Menekan Master Silinder Tadi Nah Bantuan Boster Ini Tenaganya Dihubungkan Ke Mesin Ya Ke Tenaga Pakung Dari Mesin Nah Ini Ya Baru Inilah Silinder Tadi Ya Ini Pipa-pipa Minyaknya Tadi Nah Ini Membantu Untuk Merenangankan Bijakan Close Menekan